Halo Halo semua selamat siang selamat berjumpa kembali di channel Ilham Karwas dan pada hari ini kita sedikit berbagi tips ya gimana caranya memasang hidrolik yang pas untuk Mitsubishi expander kita pasang berdiri tinggi ya sekarang berdiri tinggi pasang level paling tinggi tuh ada yang cuci pelapon juga nah untuk expander sendiri tuh dipasang paling tinggi ini kan ada tiga tingkat satu ini dua kalau gini tiga nah kita padangnya seperti ini fungsinya apa fungsinya untuk yang lebih tinggi ini kan eh kenal pot expander sendiri ada di tengah ya ada di tengah terus untuk supaya bautnya enggak mentok kenal pot gitu kita harus pasangnya berdiri kayak gini ya Oh berdiri nah jadi dia enggak mentok tengah pot kalau ya dipasang datar atau berdiri satu atau tingkat dua itu dinyamin pasti kenal-kenal pot pasti penyok oke untuk lebih amannya kita pasang yang lebih tinggi tinggi karena kan dari pabrikan Mitsubishi sendiri sudah menyediakan anting-antingnya di bawah Hai bodi untuk pemasangan hidrolik hai guys ini baru proses penyiraman baru datang ya mobilnya di sini ada yang cuci pelapon juga sebelum disikat udah kelihatannya gimana kotornya oke guys kita juga mau sedikit review untuk bagian bawahnya dibawah mobil Mitsubishi expander ini kayak apa sih apa bedanya kan untuk bagian spotboardnya sudah dilapisi spotboard dalam ya jadi terlihat lebih rapi juga untuk bagian cover bawah mesin oke kita lihat kaki-kakinya nah begini keadaan bagian bawah nah nggak hanya bagian depan bagian belakang juga dikasih spotboard dalam ya terus stop breakernya juga ditutup cover karet loh ini akan kaleng-kaleng terus di belakang ada bahan serep kalau ini tanki bahan bakar bos karena dia berpenggerak roda depan jadi untuk bagian belakang bisa dikasih jadi untuk bagian belakang bisa dikasih tanki yang ini ya modelnya bagus jadinya rata lantai tapi sih menurut saya untuk konstruksi rangka-rangka sama kaki-kakinya jauh lebih rapi ini cuma belum ditutup cover aja kalau nya mobil-mobil premium kan itu nya kasih cover terus transportnya kasih cover dan juga kalau dikasih cover juga otomatis untuk membersihkannya pun lebih mudah ya wih luas-luasannya men mantap ini wuh halus banget hai guys habis kita kita dari bagian bawah mobil yang itu tadi kita lanjut kesini ya ini bagian atas dan cara sikatnya pun harus lembut ya om ya tuh jadi bening putih cerah lagi wih mantap apalagi kalau sudah dibilas ini sudah dibilas dan sudah kering lebih mantap lagi nah ini tadi ya bos kalau yang sudah disikat kayak gini ya udah berbulu udah dicoba nih tadi ada kan videonya di awal tadi kan udah kita lihatin jadi berbulu kayak gini kita lihat ya 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 Terima kasih.